Hai semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Asa Kecil Buat kalian yang baru aja buka YouTube channel aku Hai selamat datang, salam kenal nama ku Asa Aku banyak banget upload konten di YouTube channel aku Jadi kalau kalian suka sama konten-konten yang aku bikin Please subscribe to my channel Di video kali ini seperti yang ada di judul dan di thumbnail Aku mau unboxing Tadaaa Ini Rainbow High Yang violet Violet Willow Namanya Violet Willow Di video kali ini aku agak sedikit Mungkin berbeda karena tangan aku di gips guys Jadi tangan aku tuh patah Dan aku gak terlalu bisa banyak gerak Pake tangan ini jadi nanti Unboxingnya agak sedikit lama dan Ya mohon dimaklumnya gitu Oh iya ini aku belinya di Shopee Harganya Rp 770.000 Kalau gak salah ya Kalau aku gak salah harganya sekitar segituan Ini tuh modelnya sebenernya ada macem-macem Kayak warna-warnanya macem-macem gitu Aku pilih yang warnanya ungu karena Salah satunya karena rambutnya yang lurus Jadi kalau misalnya kalian pecinta boneka pasti paham Kalau rambutnya kritik tuh agak susah di rawatnya Agak susah di maintainnya Jadi aku prefer untuk beli boneka yang rambutnya lurus Biar maintainnya gak terlalu susah gitu Nah itu rambutnya lurus Tapi ternyata pas dateng Dia tuh kan ada poninya gitu kan Nah poninya tuh agak jegrak gitu guys Aku gak tau gimana caranya Biar gak bagusin poninya Karena ini poninya jegrak banget Sebenernya aku udah lama sih pengen boneka ini Cuman kayak maju mundur gitu Tadinya aku pengen beli langsung di Amazon Tapi kalau di Amazon itu Kalau misalnya aku beli sendiri Mungkin sampai Indonesia tuh sekitar 900 Hampir 1 juta Bahkan ada yang lebih dari 1 juta Jadi lebih murah beli di Shopee gitu Ini penjualnya dari Medan Dan kayaknya dia satu-satunya yang jual termurah deh Karena yang lain tuh jualnya udah di atas 700 Ada yang 1 jutaan juga Jadi aku rasa aku beruntung dapet ini dengan harga 700 ribu Untuk packagingnya ini tuh nyampe di tempat aku tuh agak damage gitu Dari sellernya bilang katanya sampai ke tempat dia tuh udah kayak penyok-penyok gitu Karena dia juga gak bisa ngontrol kan Untuk kondisi packaging yang nyampe ke tempat dia Nih penyok-penyok gitu tapi gak apa-apa lah Masih oke gitu Nah di packagingnya itu ada beberapa karakter Di bagian bawah disini Itu karakter-karakternya yang lain Terus ada kayak disuruh nonton gitu di Youtubenya Terus habis itu dia kayak punya ada lemari gitu Nah ini buat ganti bajunya dia Lucu sih jadi tuh bajunya kita bisa ganti-ganti Dan aku sukanya si Rainbow High ini Dia untuk baju-bajunya Dan sepatunya tuh kayak detail banget gitu loh Kayak bener-bener Nah terus bagian belakangnya Ini ada semua karakternya gitu Dan ini kayak rada-rada hologram gitu Menurut aku bagus sih packagingnya Bener-bener menunjukin kalo ini tuh rainbow gitu Itu ceritanya kayak mereka tuh anak SMA gitu Tapi fashion school gitu guys Jadi ya Aku udah gak sabar langsung kita buka Oke aku udah buka Tapi asli susah banget bukanya Aku sampe minta tolong suami aku Karena sesusah itu guys Aku kasih tunjuk bonekanya dulu ya Aku agak gimana gitu sebenernya sama bonekanya Karena yang pertama Pony-nya liat deh Kalian bisa liat poninya tuh aneh gitu Kayak tuh Pony-nya tuh kayak Dia tuh kayak terlalu kaku gitu rambutnya Jadi makanya poninya jadi nge-trill gitu Terus untuk bagian rambutnya Itu masih banyak lemnya Ini tuh kaku banget nih liat deh Nih kaku Karena ini kayak masih ada lemnya gitu Untuk membuat ini kaku Dan aku gak tau harus digimanain lemnya Mungkin harus dikramasin Tapi kayak PR banget Kalo aku harus ngeramasin dulu Terus baru aku review kayak Wow PR banget Tapi bener-bener kayak Ini juga sebelah sini juga kaku Sebenernya rambutnya tuh bagus sih Aku suka karena warnanya tuh kayak warna unicorn gitu kan Terus kayak ada glitter-glitternya juga di rambutnya Jadi bagus sebenernya warna rambutnya Cuman yang aku gak suka itu Pony-nya yang ngejigrak Aku gak tau ntar harus diapain ya Pony-nya biar dia agak nempel gitu ke dahinya Terus ini juga aku harus ngeramasin Atau gimana gak tau But ya Tapi overall sih aku sebenernya suka sama bonekanya Karena warnanya ungu soft gitu Terus pakaiannya juga detail banget Terus yang penting juga dia articulated Jadi articulated itu bisa ditekuk-tekuk Kalau misalnya kalian udah subscribe aku dari lama Pasti tau kalau misalnya aku beli boneka gitu Pasti sukanya yang articulated Karena aku lebih suka foto-fotoin boneka gitu kan Jadi suka aja sama badan yang articulated gitu Nih ini tuh bisa nekuk sampe Kayak made to move Liat deh Lucu banget Sangat emang bagus Menurut aku artikulasinya cukup bagus Jadi bisa ditekuk banget Banget Ini jaketnya coba aku buka ya Biar kalian bisa liat artikulasinya tuh sebagaimana gitu Untuk tangannya Dia tuh nyopotnya susah banget Effort banget Nyofot Nyofot Nyopot boneka ini dari kotaknya tuh effort banget Terus packagingnya juga gak bisa diselamatin Jadi kayak dibuka hancur packagingnya Jadi gak bisa di apa-apain Ya cuman dibuang aja bisanya gitu Ini tuh tangannya bisa dicopot Memang kayak copotan gitu Biar memudahkan kita buat masang bajunya sebenernya Cuman tadi agak kaget sih Pas aku buka boxnya Tadi agak kaget karena Kok tangannya copot Aku pikir tuh kayak racet kan Ternyata enggak ternyata Memang tangannya itu bisa dicopot pasang gitu Untuk memudahkan kita buat masang bajunya gitu Nah ini untuk artikulasi dari tangannya ya Nah tangannya tuh bisa sampe nekuk kayak gini Menurut aku lumayan bagus banget untuk ukuran fashion doll Terus bagian matanya Dia itu matanya warna galaxy gitu Sampai mirip sama warna rambutnya Terus dia punya bulu mata yang jigrat juga Cuman masih dimaafin sih menurut aku Terus bagian lipsticknya Dia tuh agak nude pucat gitu Tapi kayak ada glossy-glossy-nya Sebenernya aku gak terlalu suka warna lipsticknya Karena kayak pucat gitu kan Mungkin nanti bakal aku ganti warna bibirnya Gatau sih kita liat nanti aja Mungkin kalo tangan aku udah sembuh nih Udah bisa digerakin Bakal aku ganti gitu warna bibirnya Kayaknya sih Gitu Terus bagian antingnya Antingnya gede banget Like literally So freaking big Liat deh Nanti bakal aku taruh detailnya ya di video Gitu Terus untuk bagian bajunya Itu dia kayak manik-manik gitu Lucu deh Jadi kayak detail banget gitu Bajunya kayak kalo kalian beli baju manusia Yang ada manik-manik kayak gini Pasti mahal banget Kan dia kan ngerjain pake tangan ya Udah gitu Lucu sih Nah terus di dalam packagingnya juga Kita dapet standing Yang aku suka Ya Allah sorry ya panas banget Jadi standingnya ini Warnanya ungu juga Dan ada glitter-glitternya juga Aku senang sama boneka yang udah dapet standingnya di dalam Jadi kita tuh gak perlu repot gitu loh Nyari-nyari standing lagi Karena Kadang tuh suka Susah nyari standing yang Sesuai sama si boneka itu Jadi kalo dia udah punya standingnya itu Kayak nilai plus Banget bunda gitu Nah bagian bajunya ini tuh Bulu-bulu gitu Tapi agak rontok sih sebenernya bulunya Cuma gak masalah Nah terus Di dalam packagingnya juga Ada tambahan bajunya kan Nah bajunya ini menurut aku Bagus dan detail banget Yang pertama tuh dia kayak Jaket kulit gitu Cuman aku khawatir deh Kalo lama-kelamaan mungkin bisa kayak Ngelupas-ngelupas gitu Kalian tau kan kulit imitasi tuh kalo kelamaan Kayak lama-lama tuh bisa ngelupas-ngelupas gitu Nah aku takutnya dia bakal kayak gitu Cuma semoga aja enggak sih Itu detail banget Ada zippernya Tapi zippernya gak bisa ditutup Cuman kayak aksen doang gitu Terus bagian dressnya Dia kayak dress tutup gitu Terus lucu deh Ada pitanya Terus pitanya Ada tulisan rainbow 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 gitu Terus dapet sisir juga Dapet hanger Ada dua hanger Lucu banget Jadi hangernya ada Dua yang satu hanger biasa kayak gini Terus yang satu ada jepitannya gitu Lucu deh pokoknya Nah terus Sepatunya juga dapet lagi Tapi menurut aku Sepatunya gak terlalu bagus-bagus banget sih Standar aja Kayak sepatu Barbie pada umumnya gitu Dan malah menurut aku gak terlalu rapi Sepatunya Karena catnya kayak bolang-gonteng gitu Kayak ada yang gak terlalu rapi gitu deh pokoknya Gitu Nah terus bonekanya itu sendiri Coba kita coba ya Apakah dia bisa berdiri sendiri tanpa stand Bisa dia bisa berdiri sendiri tanpa stand Tapi rada tricky Gitu Oh iya aku belum mau jelasin Sepatunya yang dia pake ini ya Jadi sepatunya tuh kayak Sepatunya gak mungkin aku pake sehari-hari Ekstra banget sih Jadi sepatunya tuh kayak high heel gitu Terus Kayak ada mutiara-mutiaranya gitu Di hewnya Terus ada tulisan RH Rainbow High Terus dia pake kos kaki Dan kos kakinya kayak jaring-jaring Tapi glitter gitu deh Nah mungkin PR-nya yang menurut aku Aku harus lakukan adalah Mengeramasi dia Asli rambutnya jadi kayak Gak jelas gitu loh Berantakan banget malahan Karena Pusing Gak tau watchnya gimana Bingung Oke nih kayak mataharinya udah mulai Liat deh Segini Jadi sore kalo misalnya Rada-rada Gak enak gitu diliat Di kamera Kayak ini aku udah ganti Untuk outfit yang kedua Aduh ya ampun Outfit yang kedua Nanti aku kasih detailnya di video Ini lucu banget sih menurut aku Aku lebih suka outfit yang kedua sih Karena kayak lebih Casual Gak casual Casual amat sih Maksudnya kayak Gak bulu-bulu banget gitu Kalau itu yang kayak bulu-bulu banget Rada gimana gitu Oke gitu aja Makasih Buat kalian yang udah nonton video ini Semoga video ini Bermanfaat buat kalian Jangan lupa untuk subscribe Kalo kalian belum subscribe Dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok aku Karena aku lebih aktif di Dua platform disana And I'll see you guys next time Bye Hai guys Akhirnya aku berhasil Benerin poninya Jadi gak jigerak lagi Ini poninya Kemarin aku tekan Pake topi yang rapet banget Jadi dia bisa nempel Ke dahinya Terus bagian rambutnya Juga udah aku keramasin Dan aku keringin Jadi sekarang Udah bagus rambutnya Terus bagian rambutnya